Hai baik Sobat Automotive dimanapun anda berada Oke video kali ini saya akan mengganti boderodah pada mobil Toyota Kijang ini ini yang tahun 92 ini ya sepertinya ini patah jadi untuk bagian belakang ini memang sedikit bagian depan maksud saya bagian depan ini memang cukup sulit dibandingkan dengan bagian belakang di sana ya belakang ini hanya melepas tromot saja melepas tromot nanti sudah kelihatan untuk bisa membuka baunya namun di sini tidak bisa karena karena disini tercepit oleh dudukan ini piringan cakram ini jadi harus melepas sempat pengikat baut di sini Oke kita lanjut ke videonya Oke karena ini menggunakan donkrak kotol jadi saya bikin dokternya di sini ya karena tidak bisa di dokter ke sana Oke selanjutnya kita buka buat nah lihat kan di sini tidak bisa keluar jadi harus membuka piringan ini dulu jadi mau tak mau kita harus melepas pada bau tempat ini Oke lanjut ya jadi gitu selamat menikmati kita buka ini pada bagian dudukan bracket pada gambas remnya nanti ini kita caput ya jadi nanti kita tinggal buka lagi selanjutnya kita buka bukannya dengan kunci 7 plus ya disini ada 3 baut yang perlu dibuka disini oke lihat saja pada bagian-bagian baut nah ini yang bergabung yang panjang terus ada 2 lagi yang pendek satunya di bagian depan sini ini pendek satu lagi disini seperti ini baut yang terakhir nah oke setelah itu kita buka disini disini harus diangkat disini disini ini ini Kita buka ya, pakai kunci inggris. Nah, oke. Oke, ini telah terlepas, kita tinggal membuka ini ya, buat ini keliling. Oke, kita buka dulu. Terima kasih telah menonton! Oke, ini kan sudah terlepas ya, semua bonggungnya. Nah, lihat kan? Nah, ini yang putus. Lanjutnya, tinggal pupuk juga. Nah, sudah lepas kan? Begitu mudahnya. Jika tahu caranya, oke? Lanjutkan. Ini bonggung yang baru ya. Ini kita pasang ke sini. Oke, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Tuh, seperti ini. Sudah masuk. Jadi, caranya seperti itu. Selanjutnya, kita masang kembali. Sini. Masangnya seperti biasa. Iya. Kita rapatkan dulu, dari semua sisi ya. Jadi, sebelah-sebelah dulu. Ini, dari sini. Nanti baru seperti ini. Supaya rata. Kalau tidak rata, saat masang. Ya, nanti bakalan susah. Dan rusak. Nah, ini kita masakan dulu. Anda cukup mengikuti cara dan langkah-langkah saya. Dan berguna. Alat-alat yang perlu gunakan di sini, yaitu tak. Ini, kunci pak belasok. Jadi, ini. 17 pas ring. Atau, yang ring juga bisa. Palu di sini ya. Dan, untuk tempat dudukan, kunci sok apapun bisa. Dan kunci inggris. Dan obeng. Dan satu lagi. 12 ya. Nah, ini nih. Ini yang dipergumpulkan. Cara ini memang simpel. Tetapi, banyak orang yang belum bisa. Pertama, ini yang punya mobil ini. Belum bisa juga ini. Mau belajar? Ya. Silahkan. Oke. Kalau mau belajar. Nanti, insya Allah jadi partner saya. Yang penting, ada niatan ingin belajar. Oke. Kita rapatkan dulu ya. Sepertinya. Ini kan rapat ya. Tapi, belum kecang. Nanti, kecangnya saat produk terpasang. Seperti ini. Oke. Kita pasang seperti ini ya. Nah, ini udah masuk. Dan kita tinggal masukkan bearingnya saja. Jadi, penggantian roda bagian depan untuk kecang super. Tidak hanya mengganti kamar, ya. Baut roda ini saja. Tapi, nanti menyetel pada bagian ini juga. Nah, ini ada cara penyetelan pada bearingnya. Simak videonya sampai selesai. Agar tidak gagal paham ya. Nah, ini. Ya. Kita kurang. Jadi, selain mengganti bot roda di sini. Ada tutorial cara memasang. Eh, menyetel. Oke, ya. Menyetel bearing pada bagian depannya. Kita ikat. Oke. Lihat ya. Kita kendorkan sedikit. Nah, ini masih keras. Kita kendorkan lagi. Nah, kita lihat. Apakah goyang? Tiga-tiga-tiga goyang. Dah. Kita akan selesai. Oke, jadi itu. Terima kasih telah menonton. Oke, kita pasang lagi ya, pakai tujukan, kita pasang lagi ya, ini baut yang panjang tadi ya, untuk bagian dalam sini Terima kasih telah menonton Oke, kita pasang lagi kapas trimnya, seperti ini, eh ini kapas trimnya, kita pasang dulu Oke, ini tahap akhir ya, tinggal kita mengikat pada bagian default ini, nah ini tahap yang sudah paling hidung Siap gunakan buji tugas, yang saya sebutkan lagi Terima kasih telah menonton Iya, agak diberikan sedikit ya, ini untuk pengen sini Terima kasih telah menonton Oke, ini buat saya, nah seperti ini ya, ini langkah akhir seperti ini, jadi sangat mudah menurut saya untuk memperbaikan asal-asal caranya Jadi, tonton videonya Tonton! 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 Tonton!